selanjutnya saya akan membuat master halaman page master seperti kita lihat di panel pages ini yang kita buat tadi 10 halaman disini ada 10 halaman nah ini adalah pages master nya kita double click disini saya akan membuat garis bantu terlebih dahulu dengan menggesernya kesini agar mempermudah nantinya kemudian di bawah saya akan perbesar saya akan membuat garis bantu disini untuk membuat halaman perlu diingat kolom ini adalah batas dari text yang masuk nanti dan image yang masuk disini tetapi kalau image bisa kita keluarkan ke sini keluar tapi kalau text harus di dalam kotak ini tidak boleh keluar karena itu akan terlihat cantik nantinya kemudian saya akan membuat garis bantu di atas sini untuk rubrik nantinya jadi ini batas tulisan rubrik disini nanti setelah saya membuat garis bantu kemudian saya akan membuat nomor halaman saya akan klik tools type ini kemudian saya buat disini saya tekan control alt shift dan huruf n ingat control alt shift dan huruf n secara bersamaan maka akan keluar maka akan keluar huruf a ini menandakan ini adalah halaman otomatis ya kemudian saya akan buat di halaman berikutnya pakai type tools seperti ini kemudian saya akan tekan control alt shift dan huruf n dan saya akan ganti alignmentnya klik alignment right kanan setelah itu saya akan ganti jenis hurufnya yang saya akan pakai untuk halaman ini nomor halaman ini yaitu saya akan memakai miriat saya memakai miriat dengan size 12 kemudian disini juga sama saya akan ganti dengan miriat size 12 setelah membuat halaman otomatis ini saya akan membuat keterangannya keterangan halaman tersebut yaitu saya akan insert logo majalah marketing saya klik file kemudian klik plus saya akan cari bahan-bahan tadi yang sudah saya siapkan untuk majalah ya sini ada image sini ada logo saya akan memakai salah satu logo ini oke untuk memperkecil saya akan klik tools ini saya perkecil dengan menekan ctrl shift agar agar profesional ya proporsional ya agar seimbang saya perkecil kembali oke saya kira cukup untuk memperkecil kecilnya cukup kemudian saya tinggal membuat tulisannya sini edisi ya nomor edisi biasanya saya tulis 01 edisi 01 tahun 1 misal garis miring januari 2009 kemudian size-nya saya akan perkecil menjadi 10 dan jenis hurufnya saya akan samakan miriat oke kemudian saya akan memberikan garis bantu disini garis memakai ukurannya 0,25 poin oke kemudian saya buat garis bantu disini pula ukurannya sama 0,25 poin setelah itu saya akan copy ketiga objek ini saya klik edit saya klik copy kemudian saya beralih ke sebelah kanan saya klik kanan disini saya klik paste ini untuk melopor muda ya nah untuk menghilangkan titik-titik ini kita klik menu view kemudian hide frame edge oke saya pikir sudah saya sudah membuat nomor halaman kemudian edisi disertakan logonya saya cek saya akan cek di halaman nah ini dia tampilannya seperti ini nantinya seperti ini kemudian di halaman berikutnya seperti ini selamat selamat di halaman , sampai jumpa di halaman di halaman di halaman sedang jika Terima kasih.